Momen pertemuan Prilly Latukon Sina dan Aliando Sharif sempat membuat para penggemar heboh. Potongan video pertemuan Prilly dan Aliando saat menghadiri acara Falcon Showcase tujuh film tahun 2022 tersebar di media sosial. Termasuk video ketika Aliando datang saat Prilly sedang melakukan wawancara. Aliando sempat tertangkap kamera berhenti sejenak dan melihat ke arah Prilly. Kemudian pada video lain, Aliando disebut sempat mencolek Prilly yang sudah duduk di bangku bioskop. Momen tersebut langsung membuat para penggemar keduanya heboh hingga tagar-tagar Ali Prilly bertemu trending di Twitter sejak Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, malam. Bahkan kini, tagar Ali Prilly bertemu berada di urutan ke-12 pada Jumat, tanggal 15 April tahun 2022, pagi. Ada lebih dari 8 ribu tweet yang mencuitkan tagar tersebut hingga trending. Kendati demikian, baik Prilly maupun Aliando mengaku tidak saling sapa dalam acara yang digelar di 21 Episentrum, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Diberitakan Warta Kota, pasangan yang dulu disebut pernah menjalin hubungan dekat ini tidak terlibat dalam judul yang sama. Diketahui Prilly membintangi film 12 cerita Glenn Anggara, sementara Aliando terlibat dalam film Warkop DKI Kartun. Akhirnya bertemu Aliando, Prilly mengaku tidak bertegur sapa dengan lawan mainnya di sinetron ganteng-ganteng serigala itu. Wanita kelahiran 1996 ini menegaskan dirinya dan Aliando tidak ada momen bersama pada kesempatan itu. Enggak ada komentar apa-apa, cuma lewat-lewat doang sumpah, serius, enggak ada momen-momen apa gitu, kata Prilly Latukonsina, seperti diberitakan Tribun News. Kendati demikian, aktris berusia 25 tahun ini mengatakan hubungannya dengan Aliando tidak ada masalah. We is, namanya juga pertemanan ya ada yang tiba-tiba masing-masing ungkapnya. Sementara terkait penggemarnya yang hingga kini masih menjodohkan dengan Aliando, Prilly justru menyambut baik. Apalagi penggemar mereka masih mendukung sejak 8 tahun lalu hingga sekarang. Ya aku senang banget berarti mereka awet banget ya mendukung kami selama 8 tahun ini, ucap Prilly, seperti diberitakan Tribun News. Momen pertemuan Prilly Latukonsina dan Aliando Syarif sempat membuat para penggemar heboh. Potongan video pertemuan Prilly dan Aliando saat menghadiri acara Falcon Showcase 7 film tahun 2022 tersebar di media sosial. Termasuk video ke... Hai pemirsa Seripomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!